Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kisah warganet Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita Yang saya dapatkan dari akun twitternya Om Ras Cerita ini berjudul Ritual Kasugian Tau selama-lama kita ke ceritanya Mendengar kata pesugian Tentunya kita sudah tak asing lagi bukan Ada berbagai macam jenis dan ritual yang harus dipenuhi Sebagai syarat agar bisa menjadi kaya raya dengan instan Ada pesugian putih yang diantaranya Sarat-saratnya diharuskan membaca surah-surah tertentu Kuasa dan sholat tak lepas waktu Ada pun pesugian hitam adalah pesugian yang meminta tumbang Tumbal sendiri ada yang berasal dari anak Ataupun istrinya Dan ada pula yang berupa musuh Juga orang lain Atau orang yang tidak dikenal Biasanya tergantung jenis pesugian Dan dukunnya Jadi yang Om Makan ceritakan kali ini Adalah pesugian yang menumbalkan orang lain Bukan untuk dibunuh Tetapi Untuk disetubui Dan syarat utamanya Perempuan yang disetubui itu Harus yang masih berawat Dan sebanyak 41 gadis berawat Oke Kita mulai ceritanya Di suatu malam Di parkiran depan tempat karaoke Terlihat dua orang pemuda sedang bergelahi aduk pukul Masing-masing mereka tak ada satupun Yang kalah Meski wajah dan mulut Sudah berdarah-darah Orang-orang yang berada di parkiran tersebut Tak ada yang berani memisahkan keduanya Dan tak jauh dari kedua pemuda itu Ada seorang wanita yang menangis histeris Berteriak memohon Agar keduanya Menghentikan berkelahian fisik tersebut Namun teriakan si wanita Nampaknya tak terdengar sedikitpun Oleh dua pemuda Yang tengah berkelahi itu Hingga beberapa saat kemudian Datanglah tukang jaga parkir Dan menyiram keduanya Dengan seember air Lalu setelah itu Ia menarik salah satu pemuda Dan membawanya menjauh Dari kerumunan orang-orang Bikin malu Berkelahi dan berkelahi terus Mau jadi apa kau? Hah? Bentak tukang parkir itu Sembari membuka topi hitam Yang sedari tadi Bertenggar di kepalanya Wajahnya tampan Dan memiliki alis yang tebat Bulu mata yang lentik Bibir yang bagus Serta hidung yang mancung Tatapannya tajam Dan sinis Dia yang duluan bang Jawab pemuda yang ternyata Adalah adik dari si tukang parkir Berwajah taman itu Apapun alasannya Aku tidak mau tahu Yang pasti Kau sudah melanggar perjanjian kita Kau dihukum Lalu kau lebih suka Jika mati dibunuh orang itu Tanpa perlawanan Kau itu masih kecil Kau tidak tahu apa yang sudah Kulewati selama ini Untuk membuat kita berdua Tetap hidup Dan kau harusnya Jangan selalu membuat masalah Untukku Dengan wajah yang masih berdara-dara Pemuda tersebut langsung pergi Meninggalkan sang kakak sendirian Tak berapa lama Ia lalu kembali Ketempat parkir Untuk melanjutkan tugasnya Menjelang pukul 2 malam Barulah ia pulang Dengan berjalan kaki Dan saat ia tiba Di sebuah kang sempit Dan gelap Ada beberapa orang Yang mengadangnya Rupa-rupanya orang itu Adalah teman-teman si pemuda Yang sempat terlibat Baku hantam Dengan adiknya Saya minta maaf Atas kesalahan adik saya tadi Sekali lagi Mohon maaf Tolong jangan diperpanjang lagi Masalah ini Saya akan berjanji Atas nama adik saya Tidak akan pernah mencari Masalah lagi pada kalian Kau kira Dengan minta maaf Luka-luka di wajah teman kami ini Akan langsung sembuh Begitu saja Kami tidak akan memaafkan Ujar salah satu pemuda Yang membawa tongkat kayu Cukup panjang Di tangannya Lalu setelah itu Pemuda-pemuda tersebut Langsung menyerang Si tukang parkir tampan Dan mau tak mau Ia pun terpaksa melawan Dan yang namanya Juga anak perantauan Pastilah Ada pegangan Dan kebisaan Satu persatu Pemuda itu berhasil Ditumbangkan Setelah semuanya lengah Barulah ia berlari Terpirit-pirit Untuk kabur Karena badannya Sudah berdarah-darah Akibat sayatan Benda tajam Ataupun terkena paku Yang masih menancap Pada salah satu tongkat kayu Yang digunakan Pemuda-pemuda tadi Untuk menyerangnya Saat sudah tiba Di depan kantor polisi Barulah ia bisa Bernafas lega Ia duduk Di salah satu jembatan kecil Yang ada di depan Kantor polisi Dan mulai Membasu lukanya Meski terasa Sangat perih Ia juga minum Dari air yang mengalir Di bawah jembatan tersebut Ngilu ia rasakan Di bagian rahangnya Dan dengan perlahan Beranjak untuk pulang Ke rumah kosnya Di sebuah desa Yang jauh dari Hirupegu Kota kecil tempat Kedua kakak beradik tersebut Ada sebuah keluarga kecil Yang terdiri dari Ayah Ibu Dan anak mereka Yang keterbelakangan mental Keluarga itu merupakan Orang-orang pendatang Dari berpuluh tahun Yang lalu Dan tak pernah Kembali ke tempat Asal mereka Selama itu Mereka hidup Dengan mengandalkan Uang dari kerjaan Sang ayah Yang hanya Sebagai kuli angkut Di sebuah pasar Tradisional Yang cuma Buka dua kali Seminggu Tapi walau Begitu Mereka masih Mempunyai tetangga-tetangga Penghuni kontrakan Yang sangat peduli Dengan keluarga mereka Tajarang tetangganya Memberikan beras Dan lain-lain Untuk mereka bertiga Pak RT disanapun Kadang-kadang Seminggu sekali Memberikan sumbangan Berupa 5-10 kg Beras Dan makanan-makanan kecil lainnya Untuk mereka Akan tetapi Sang suami Nampaknya tak enak hati Jika terus-terusan Merepotkan tetangganya Dan ia pun memilih Untuk mengajak Anak istrinya Untuk pindah Ke sebuah desa lain Karena ternyata Diluar alasan Tak mau merepotkan Tetangganya Sang suami Rupanya sudah Mendapatkan pekerjaan baru Di sebuah kebun karet Milik seorang Yang kaya raya Di desanya Mereka juga Diperbolehkan Untuk tinggal Di rumah yang dibangun Pada perkebunan karetnya Tanpa harus Membayar Sepersen pun Tentu saja Itu menjadi Sebuah kesempatan Yang tak boleh Mereka sia-siakan Singkatnya Saat sudah Sampai di rumah Yang akan mereka Tempati Anak mereka Tiba-tiba menangis Sambil berteriak-teriak Tak jelas Meski ditenangkan pun Ia tetap saja Menangis Ada apa ya Kau perasaanku Tiba-tiba jadi Nggak enak gini Aku jadi takut Ucap si istri Yang kita sebut saja Dengan nama Sari Dan suaminya Bernama Ateng Ah Maklumlah Anakmu itu kan Memang begitu Jawab Ateng singkat Rumah itu Masih cukup bagus Dan alamannya Lumayan luas Meski Dikelilingi Peponan karet Yang tinggi-tinggi Karena rumah tersebut Memiliki Dua buah kamar Jadi Si anak Ditempatkan Di dalam kamarnya Sendirian Singkatnya Berhari-hari Telah berlalu Mereka tinggal Di rumah tersebut Dengan sangat Nyaman Dan selama itu Tak ada kejadian-kejadian Aneh Yang terjadi Di sana Hanya saja Anak mereka Yang bernama Silva Masih sering Histeris Dan berteriak-berteriak Tanpa sebab Yang jelas Dan ia juga Selalu ketakutan Saat melihat Ayahnya Elang Panggil seorang wanita Mendekati seorang pria Yang tengah merapikan Susunan motor Di parkiran Yang berada Di depan tempat karokean Lelaki berwajah tampan tersebut Hanya menoleh sekilas Lalu dengan acu Ia kembali melanjutkan pekerjaannya Lang Aku minta maaf Aku butuh uang Untuk adik-adik pulang Aku terpaksa Melakukan itu Isaknya berdiri Di dekat Si lelaki Yang merupakan Adalah Abang dari pemuda Yang terlibat Perkelahian Beberapa hari Yang lalu Buat apa Minta maaf Itu kan Sudah menjadi Pilihanmu Dan sekarang Kita jalani saja Seperti yang Sudah kita Berjanjikan Jawab Elang Dengan suara Yang sedikit serak Aku tidak mau Seperti itu Aku masih ingin Bersama kamu Lang Karena untuk Melupakanmu Terlalu sulit Bagiku Kumohon Kau mengerti Isak perempuan Yang rupanya Adalah kekasih Elang Elang mengelar Nafas panjang Ia bimbang Dengan keputusannya Apakah Ia harus Mempertahankan Wanita itu Ataukah Memutuskan Hubungan Dengannya Karena Seperti yang Elang tahu Wanita itu Kembali terjun Ke dunia hitam Yang dulu Sempat ia Tinggalkan Saat mulai Berpacaran Dengan Elang Hanya Demi Pundi-pundi Rupiah Elang Kecewa Dengan Keputusan Kekasihnya Dan Memutuskan Untuk Pergi Namun Ia tak tega Jika sudah Melihat Butiran-butiran Air mata Mengalir Di wajah Perempuan Cantik Tersebut Elang Mengusap Air mata Yang jatuh Ke pipi Kekasihnya Sambil Berkata Jangan Diulangi Lagi Apapun Alasannya Ucapnya Lembut Jadi Kamu Memaafkan Aku Elang Menganggu Sambil Tersenyum Wanita Wanita Cantik itu Lalu Mengecuk Pipi Elang Dan Saat Beberapa Kendaraan Masuk Kalaman Parkir Si Wanita Ikut Membantu Elang Untuk Mengatur Barisan Motor Tersebut Hari 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 Elang Pulang Sekitar Pukul 5 sore Karena Rupanya Teman Seprofesi Elang Datang Lumayan Cepat Wanita Yang Bernama Herni Tersebut Menyerahkan Kunci Kendaraannya Pada Elang Lalu Mereka Berduapun Pulang Menuju Ke rumah Kontrakan Herni Tidak Lupa Mereka Singgah Di Salah Satu Warung Sate Dan Membungkus Dua Porsi Untuk Dibawa Pulang Sesampainya Mereka Di Rumah Kontrakan Herni Terlihat Beberapa Perempuan Yang Berada Di Teras Rumah Tersebut Tersenyum Senyum Ke Ara Elang Saat Elang Membalas Senyum Mereka Herni Langsung Menarik Tangan Elang Untuk Masuk Kedalam Kamarnya Suara Pintu Tertutup Dengan Keras Kan Aku Sudah Bilang Kalau Jangan Balas Senyum Senyum Mereka Aku Takut Nanti Kamu Malah Tergoda Sama Mereka Kata Herni Sedikit Manja Elang Tersenyum Sifat Manja Herni Inilah Yang Sudah Ia Rindukan Seminggu Terakhir Ini Herni Lalu Menyiapkan Piring Dan Air Es Untuk Mereka Makan Mereka Bercanda Dan Tertawa Penuh Rasa Bahagia Karena Rasanya Sudah Cukup Lama Mereka Tak Melakukan Hal Itu Lagi Selesai Makan Elang Membersihkan Dirinya Di Dalam Kamar Mandi Milik Herni Karena Elang Sering Berkunjung Kesana Jadi Ada Beberapa Lembar Baju Dan Celananya Yang Berada Di Dalam Lemari Baju Herni Setelah Mengenakan Baju Bersih Elang Duduk Sambil Menonton Televisi Di Atas Kasur Sembari Menunggu Herni Yang Sedang Mandi Pacaran Di Antara Keduanya Bisa Terbilang Sehat Karena Mereka Tak Pernah Sekalipun Melakukan Hubungan Dewasa Meski Elang Tahu Siapa Herni Dan Bagaimana Kehidupan Masa Lalu Herni Prinsipnya Cuma Satu Jika Mencintai Maka Jangan Pernah Merusaknya Herni Merebakkan Kepalanya Di Bahag Elang Sambil Memainkan Jari Jemari Milik Lelaki Taman Itu Kamu Dapat Salam Dari Ines Ucap Herni Elang Tersenyum Lalu Mencobit Kemas Pipi Kekasihnya Tidak Ada Yang Lain Selain Kamu Di Hatiku Sayang Bisik Elang Lembut Lang Apa Kamu Serius Padaku Tanya Herni Iya Bila Tabunganku Sudah Cukup Untuk Melamarmu Aku Akan Sekira Melamarmu Pasti Tanya Herni Lagi Iya Pasti Tiba-tiba Obrolan Keduanya Terpotong Oleh Suara Ketukan Pintu Kamar Herni Berancak Dan Pergi Ke Arah Pintu Saat Ia Membuka Pintu Ternyata Seorang Laki-laki Yang Sedang Mabuk Langsung Menyelonong Masuk Kedalam Tanpa Permisi Elang Mengerutkan Keningnya Sementara Wajah Herni Terlihat Kukuh Siapa Dia Her Tanya Elang Aku Aku Tidak Tahu Bagaimana Mungkin Kau Tak Tahu Sementara Laki-laki Itu Tahu Persis Dimana Letak Kamarmu Aku Kecewa Padamu Her Aku Kira Kau Tulus Padaku Tapi Nyatanya Sampah Setelah Berkata Seperti Itu Elang Langsung Pergi Meninggalkan Herni Bersama Laki-laki Yang Berada Di Dalam Kamarnya Elang Tak Menyangka Jika Kisah Percintaannya Harus Berakhir Karena Pengkhianatan Air Matanya Jatuh Di Sepanjang Perjalanan Pulang Namun Kejadian Naas Menimpanya Ia Tertabrak Mobil Saat Akan Menyeberang Jalan Untungnya Pengemudi Mobil Tersebut Adalah Orang Yang Bertanggung Jawab Dan Segera Melarikan Pria Itu Ke Rumah Sakit Terdekat Elang Tersadarkan Diri Selama Seminggu Dan Hanya Terbaring Lemah Di Kasur Rumah Sakit Ega Sang Adik Terpaksa Harus Menggantikan Kakaknya Bekerja Di Tempat Parkir Dan Berhenti Menjadi Pengamen Jalanan Minggu Minggu Berlalu Setelah Melewati Proses Pengobatan Yang Cukup Panjang Akhirnya Elang Perlahan-lahan Mulai Membaik Meski Ia Berjalan Masih Harus Menggunakan Tongkat Penyangga Hari Itu Ia Sudah Bisa Keluar Dari Rumah Sakit Dan Dijemput Oleh Bapak-bapak Yang Membawanya Ke Rumah Sakit Sekaligus Adalah Orang Yang Telah Menabraknya Kedua Kakak Beradik Tersebut Juga Diajak Untuk Ikut Bekerja Di Peternakan Sapi Dan Kambing Miliknya Yang Berada Di Sebuah Desa Tentu Saja Kedua Kakak Beradik Itu Menerima Tawaran Tersebut Dengan Senang Hati Karena Akan Mendapatkan Penghasilan Yang Tetap Setiap Bulan Atau Minggunya Di Perjalanan Mereka Melihat Pepohonan Karet Berjejer Di Sisi Kanan Dan Kiri Jalan Sangat Asri Dan Indah Di Siang Hari Namun Akan Terasa Menyeramkan Bila Di Malam Hari Seorang Bapak Yang Tengah Menyadap Karet Di Dekat Jalan Nampak Menatap Lekat Ke Arah Mobil Dan Ternyata Itu Adalah Ateng Beberapa Saat Kemudian Mereka Tiba Di Peternakan Yang Lokasinya Lumayan Jauh Dari Perkampungan Di Dalam Rumah Itu Semua Sudah Saya Siapkan Mulai Dari Tempat Tidur Selimut Makanan Kompor Dan Selengkapnya Rumput Untuk Makan Ternak Akan Datang Sehari Sekali Di Sekitar Jam Lapan Atau Sembilan Pagi Dan Kalian Harus Memberi Makan Mereka Sebanyak Tiga Kali Sehari Baik Pak Kami Mengerti Oh Iya Pak Sepertinya Disini Cukup Terawat Apakah Sebelum Kami Juga Ada Penjaga Lain Yang Tinggal Disini Iya Kakek Darsim Dan Nenek Leah Juga Seorang Anak Gadis Mereka Yaitu Almarhumah Seinap Almarhumah Tanya Eka Iya Anak Mereka Sudah Meninggal Setelah Beberapa Hari Sebelumnya Mengaku Diperkosa Oleh Sosok Makhluk Aneh Dengan Tubuh Tinggi Dan Berwarna Hijau Tapi Entahlah Saya pun Tidak Percaya Dan Tidak Mengerti Dengan Halal Gaib Seperti Itu Meninggalnya Dimana Pak Oh iya Saya harus Kira pulang Karena Sudah Ada Janji Dengan Salah Satu Teman Semua Yang Kalian Butuhkan Juga Sudah Siap Dan Lengkap Jadi Saya Permisi Dulu Ya Katanya Seperti Sedang Menyembunyikan Sesuatu Dari Elang Dan Ega Setelah Bapak itu Pergi Keduanya pun Masuk Kedalam Melihat Melihat Setiap Ruangan Di rumah Tersebut Namun Saat Pintu Dapur Yang Mengarah Langsung Ke Kandang Kambing Dibuka Tiba-tiba Tercium Bau Busuk Menyengat Hidung Ega Hampir Muntah Dibuatnya Ia Segera Menutup Kembali Pintu Itu Bang Disitu Bau Banget Apa Mungkin Ada Kambing Yang Mati Kali Ya Tanya Ega Pada Abangnya Ah Masa Coba Kamu Periksa Dulu Kesana Gak Suruh Elang Setelah Beberapa Saat Ega Kembali Gak Ada Apa-apa Kambingnya Sehat-sehat Semua Bang Elang Mengangkat Baunya Karena Kondisi Elang Yang Baru Saja Pulih Jadi Malam Itu Egalah Yang Memasak Makanan Untuk Mereka Berdua Sementara Elang Masih Tiduran Di Dalam Kamar Dua Butir Telur Ayam Ia Pecahkan Kedalam Piring Lalu Dikocok Dengan Campuran Bawang Serta Garam Digoreng Dengan Minyak Yang Sudah Dipanaskan Ega 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 Memasak Mekan Makan Mereka Malam Itu Saat Sedang Asik Memasak Terdengar Suara Kretekan Lantai Yang Memang Terbuat Dari Kayu Tersebut Dan Sesaat Kemudian Sebuah Tangan Menyentuh Bundaknya Namun Ega Biasa Saja Karena Mengira Tangan Itu Milik Elang Abangnya Kenapa bang? Tanya Ega Seraya menoleh ke belakang Dan anehnya Disitu tidak ada siapa-siapa Selain dirinya sendiri Loh Ega sedikit kebingungan Tidak jauh dari tempat mereka tinggal Di rumah yang ditempati oleh Ateng Dan keluarganya Anaknya Ateng mengalami penyakit aneh Di daerah organ intimnya Dan baru diketahui Saat sang ibu Menggantikan pembalut kain Milik anaknya tersebut Pas sutri itu bertengkar begitu hebat Apalagi Ketika mengetahui Anak gadisnya itu sudah digauli Oleh seseorang Yang entah siapa Rupanya Ini firasatku Tembuhari Siapa lagi yang memperkosa anak kita Kalau bukan kamu Teriak istri Ateng Aku benar-benar tidak tahu bu Bukan aku pelakunya Mana mungkin aku melakukan hal sekejitu Pada anakku sendiri Jawab Ateng Lalu siapa Cuma kamu laki-laki yang ada disini Pertengkaran keduanya terhenti Ketika Ateng memilih untuk pergi Dari hadapan istrinya Dalam kegelapan malam Ia berjalan tak tentu arah Selesai makan Ega dan Elang Mengobrol cukup lama Dan rasanya masa-masa seperti itu Sudah lama Tak pernah mereka rasakan lagi Dikarenakan keduanya Selalu sibuk bekerja Hingga tengah malam Dan sekarang mereka berdua Merasa cukup beruntung Karena tak lagi harus panas-panasan Dan pulang malam Serta tak perlu lagi Berkelahi Dengan anak-anak jalanan lainnya Ternyata Musibah itu tidak selamanya Mendatangkan kesialan Tapi juga bisa mendatangkan keberuntungan Seperti yang kita rasakan sekarang ya bang Ucap Ega tersenyum Elang cuma bisa geleng-geleng kepala Mendengar ucapan adiknya Dan tiba-tiba Terdengar suara teriakan melengking Dari arah luar Yang mengagetkan kedua kakak beradik tersebut Ega mengedarkan pandangannya Kesana kemari Dan lagi-lagi Suara teriakan itu Kembali terdengar Suara kambing Ayam Dan sapi Saling bersaut-sautan Menimbulkan suara gadu Yang teramat sangat Mau tak mau Ega harus keluar Untuk memeriksa hewan-hewan ternak tersebut Ia mengambil parang Dan obor Untuk menuju ke peternakan Yang tidak begitu jauh Dari rumah itu Abang tunggu disini saja Katanya sebelum pergi Setelah adiknya pergi Ega bergegas berjalan perlahan Dengan kaki terpincang-pincang Ke arah pintu dapur Untuk melihat adiknya Dari pintu Yang mengarah langsung ke kandang kambing tersebut Aman gak? Tanya Elang Aman bang Ega mengecek Satu persatu kandang Dan saat Elang menatap Kesuatu sudut gelap Didekat kandang kambing Ia melihat sosok putih Dengan rambut yang mencuntai panjang Hingga menutupi punggungnya Namun saat mata Elang bergedip Sosok itu sudah menghilang Sementara Ega masih sibuk Mengecek di sekitar kandang Terdengar suara ketukan Dari arah pintu utama Yang memaksa Elang Harus pergi membukakan pintu Padahal waktu itu Keadaan pintu Tidaklah terkunci Ketukan lambat Jedah beberapa saat lalu Ketukan seperti sedang dikejar sesuatu Pintu terbuka Seorang laki-laki berdiri Sembari menatap Elang Dari atas sampai ke bawah Mau cari siapa ya pak? Tanya Elang Yang agak risih Ditatap oleh si lelaki Perkenalkan Nama saya Ateng Maaf sebelumnya Jika saya mengganggu Malam-malam begini Tapi saya ada keperluan Dengan orang yang tinggal disini Yang tinggal disini Sekarang cuma saya Dan adik saya pak Apakah bapak ingin Bertemu kami berdua? Saya kesini mencari Kakek Darsim Kalau tidak ada Ya sudah lah Terima kasih Elang mengangkat baunya Lalu menutup pintu Dan berjalan pelan Ke arah dapur Ega Panggil Elang Tak ada jawaban Sama sekali Bahkan cahaya obor Yang dibawa Ega tadi pun Sudah tak ada Elang mulai merasakan Detak jantung berdeguk-deguk Rasa khawatir Pada adiknya Membuat Elang terpaksa Harus turun ke tanah Ega Ega Panggil Elang Seraya berusaha Berjalan lebih cepat lagi Namun ujung tongkat Penyangganya Tersandung Oleh rerumputan Yang membuat Elang Hampir saja terjatuh Ega Hanya suara jangkrik Yang beradu vokal Satu sama lain Elang terus berjalan Memasuki rembunya pepohonan Dengan terus memanggil Nama Ega Namun semakin jauh Ia masuk Semakin gelap jalanan Yang ia lewati Banyak akar-akar Yang bisa saja Membuatnya jatuh Atau bahkan tergelincir Masuk kejuran Jika ia tak berhati-hati Kakinya terasa sangat nyeri Ditambah lagi banyak duri-duri Yang menusuk Di telapak kakinya Ega Teriak Elang Setengah putus asa Elang terduduk Di bawah sebuah pohon Ia menangis Sejadi-jadinya Ia merasa gagal Menjaga adik Yang merupakan Satu-satunya keluarga Yang dia punyai saat itu Elang tak tahu Apa yang sudah terjadi Pada adiknya Kenapa Ega menghilang Begitu saja Ada apa ini Apakah ini ada hubungannya Dengan sosok putih Yang ia lihat sebelumnya Tak terasa malam Semakin larut Elang pun diserang Rasa kantuk Yang berlahan-lahan Membuatnya mulai tertidur Bang Bangun bang Panggil seseorang Elang membuka matanya Dan betapa kagetnya dia Ketika melihat sang adik Berada di hadapannya Ega Ucapnya berkali-kali Seraya memeluk erat Sang adik Kenapa abang ninggalin rumah Semalaman aku mencari abang Berjalan mutar-mutarin hutan Untung sekarang ketemu Abang bikin khawatir Tahu gak Sungut Ega Elang terlihat seperti orang linglung Ia menatap ke segeliling Tempat ia berada Saat itu Aku mencari kamu gak Kau tak menyahut saat aku panggil Aku khawatir Terjadi sesuatu Makanya aku langsung pergi mencarimu Ah yang benar bang Aku sama sekali gak mendengar Kamu manggilku Aku kira kau tidur Eh taunya Pas aku masuk Kau sudah tidak ada di dalam rumah Kata Ega Ya sudah bang Kita kembali ke peternakan Sebentar lagi rumput akan datang Lanjutnya Seraya membantu Elang Untuk berdiri Singkatnya Ketika sampai di rumah Ega langsung mengobati kaki Elang Dengan obat-obatan seadanya Sekitar pukul 9 Sebuah mobil pick up putih Yang dipenuhi dengan rumput-rumput segar Datang Seorang bapak dan seorang gadis tomboy Keluar dari dalam Selamat pagi pak Sapa Ega Rama Pagi Jawab si bapak Gadis yang mengenakan celana jeans panjang Dengan ceket hitam lusuh Serta ikat rambut Yang acak-acakan itu Sangat cantik Dan manis sekali Tetapi lumayan cuek Dan pelit senum Ega yang membantunya Menurunkan semua rumput-rumput tersebut Sama sekali Tak disapanya Riz Aba ke sungai sebentar ya Kau lanjutkan saja Bantu-bantu mereka dulu Ujar si bapak sebelum pergi Setelah si bapak pergi Ega mulai melancarkan serangan awal Yang merupakan pertanyaan-pertanyaan Seputar rumput Dan hewan ternak Berharap si gadis Mau menjawabnya Aku ragu Pemuda seperti kau ini Akan betah disini Tinggal akumu layaknya Pemuda-pemuda berendalan Yang haus akan belayan gadis-gadis Kata si gadis Sembari tersenyum sinis Hei Kau tak tahu siapa aku Mana boleh kau menyimpulkan secepat itu Tentang diriku Potong Ega Gak Kau letakkan di mana Koreku Ujar Elang Yang tengah berdiri Di ambang pintu Si gadis terlihat Mengarahkan pandangannya Pada Elang Lama sekali Ia tertegun Menatap Elang Yang sedang memarahi Adiknya tersebut Ada senyum kecil Di bibir gadis tersebut Menampaknya Ia sudah catu hati Pada pandangan pertama Dengan sosok Elang Sang Ega kembali Gadis itu segera melanjutkan pekerjaannya Dia kakakmu Iya Jawab Ega singkat Setelah selesai menurunkan semua rumbut-rumbut Dari pickup Si gadis mengulurkan tangannya Ke arah Ega Risna Ucapnya memperkenalkan dirinya Dengan bibir tersenyum Ega langsung menyambut uluran tangan si gadis Lalu balas memperkenalkan diri Duduk di sana yuk Ajak Ega menunjuk ke rumah Oh iya Risna Apakah kau sudah lama Jadi pemasok rumbut Untuk peternakan ini Tanya Ega Sekitar dua tahunan lebih Jawab Risna Sembari membersihkan rumbut-rumbut Yang menempel di caketnya Berarti kamu pernah melihat Anak perempuan penjaga ternak Sebelum kami di sini Iya Dia ramah Baik Juga sangat cantik Sayang Dia hidupnya sebentar Oh Ega membulatkan bibirnya Kau juga cantik Sudah berapa usiamu? Sepenting itu Kau siaku untukmu Hah Enggak Cuma bertanya Kalau rasanya pertanyaanku Membuatmu tak nyaman Tidak usah dijawab Bang Kenalin nih bang Ujar Ega memanggil Elang Iya Jawab Elang Dari dalam rumah Namun tak juga kunjung keluar Maaf ya Abangku itu memang seperti itu Orangnya cuek Apalagi kalau sama cewek Risna hanya tersenyum kecil Menanggapi perkataan Ega Dan setelah beberapa saat Mengobrol ke sana Kemari Bapak-bapak tadi datang Lalu mengajak Risna Untuk pulang Setelah selesai memberikan makan Semua hewan ternak Ega langsung membersihkan dirinya Sebelum masuk ke dalam rumah Sementara Elang sedang memasak nasi Di dapur Sesekali ia terlihat melamun Menata bui-buih gurakan Atau mendidih Di dalam panci nasinya Bang Tolong ambilkan handuk Panggil Ega Seketika membuyarkan Lamunannya Hening Suasana malam itu Membuat Ega Mengantuk Apalagi setelah semalaman Ia tak tidur Ditambah lagi Siang harinya Seharian disibukan Mengurus hewan ternak Perlahan-lahan Ega Mulai terlelap Sementara Elang masih duduk Di teras rumah Dengan ditemani Secanggir kopi Dan musik alami Yang tercipta Dari suara-suara Binatang malam Di kejauhan Anehnya udara Yang awalnya dingin Mulai perlahan-lahan Mulai memanas Elang mengusap-ngusapkan Tangannya Di sekitar wajah Ia melihat Kesekeliling Banyak sekali Kelap-kelip kunang-kunang Mengitari pepohonan Dan suasana Bertambah aneh Ketika tak satupun lagi Terdengar suara Binatang-binatang malam Seperti jangkrik Ataupun Gonggongan anjing liar Di kejauhan Hembusan angin dingin Dari arah depan Membawa aroma-aroma Tak sedap Beberapa kali Elang menghembuskan Nafasnya Berharap agar Bau yang mengganggu Pernafasannya itu Sedikit berkurang Bau ini Seperti bangkai Gumam Elang Sembari Menutup hidungnya Karena dirasa Bubusuk tersebut Tak juga hilang Akhirnya Elang memutuskan Untuk masuk Kedalam rumah Ia merebakkan dirinya Sambil mengipas-ngipas Tubuhnya Dengan tutup Toples Perlahan-lahan Tapi pasti Matanya mulai terpejam Di antara sadar dan tidak Elang merasa Seperti sedang diindus Oleh sesuatu Di bagian wajahnya Namun saat ia membuka matanya Tak ada siapapun Di sekitarnya Merasa itu Hanyalah mimpi Akhirnya Elang Kembali melanjutkan tidurnya Dan kali ini Saat ia mulai tertidur lagi Elang mulai mendengar Suara seorang wanita Yang tengah bernyanyi Di dekatnya Dengan agak kesal Elang pun membuka matanya Sembari bangun Di sudut ruangan Ia melihat seorang wanita Mengenakan gaun berwarna putih Yang sedang duduk Menghadap dinding Kau siapa? Tanya Elang Perempuan itu terus saja bernyanyi Dengan lirik Dan nada yang sama Berulang-ulang Karena merasa kesal Pertanyaannya tak dijawab Akhirnya Elang langsung beranjak Mendekati si perempuan Dan saat tangannya Hampir menyentuh bau si perempuan Akhirnya perempuan tersebut Memalingkan wajahnya Pada Elang Dan Herni Perempuan itu tersenyum Dan beranjak berdiri Ia mendekati Elang Yang terus berjalan mundur Dan saat tubuh Elang Terpocok ke dinding Perempuan tersebut Meneriaki Elang Kenapa kau tinggalkan aku? Teriaknya dengan suara lantang Kulit wajahnya Perlahan-lahan terkelupas Dan berdarah Kedua bola matanya pun pecah Dan cairannya Mengenai wajah Elang Wajah Herni benar-benar Menjadi tak berbentuk Hanya menyisakan tengkorak Yang memiliki sedikit rambut Dan tiba-tiba Cerit Elang terbangun Dari tidurnya Saat tahu yang ia alami Hanya sebuah mimpi Elang mengelah nafas panjang Ia mencoba mengatur nafasnya Lalu bersamaan dengan itu Kepalanya menjadi pening Elang melihat Ega Sang adik Masuk dan mengutak atik Tas miliknya Lalu mengambil pisau Yang entas jakapan Berada di dalam tasnya Ega Kau mau apa? Bentak Elang Namun bentakan dari sang kakak Tak membuat Ega Menghentikan langkahnya Ia tetap keluar Sambil memegang pisau Elang yang khawatir Dengan adiknya itu pun Langsung beranjak Dari tempat tidur Dan berusaha mengejar adiknya Anehnya disini adalah Kakek Elang yang harusnya Masih sakit Tiba-tiba sembuh Ia bisa berlari Mengejar Ega Akan tetapi Setelah tak akan keluar dari pintu Tubuh Elang seperti terhalang Oleh dinding transparan Hingga membuatnya Tak bisa untuk keluar Rasa pening di kepalanya Semakin menjadi Saat ia memecamkan matanya Terdengar jelas Suara dari Ega Tengah memanggil-manggil Nama Elang Cerita beralih dari sudut pandang Ega Setelah berhasil mengikat tubuh Elang Dan menyiramnya dengan air Ega berusaha menyadarkan sang kakak Yang seperti sedang kerasukan tersebut Segala cara yang ia ketahui Sudah ia terapkan Untuk menyadarkan si kakak Tapi nampaknya Sama sekali Tak membuahkan hasil Saat Elang kembali mengamuk Dan hampir berhasil Melepaskan ikatan di tubuhnya Ega terpaksa Harus menampar sang kakak Dengan sangat keras Darah segar Mengalir dari bibir Elang Sesaat kemudian Elang merasa seperti tubuhnya Ditarik oleh sesuatu Dengan sangat kencang Dan Syukurlah kau sadar bang Ujar Ega Beberapa kali Elang mengerjap-ngerjapkan matanya Berharap kalau semuanya Sudah kembali normal Ega Iya bang Aku Ega Setelah merasa itu benar-benar abangnya Ega pun langsung melepaskan ikatannya Ada apa? Kenapa aku diikat? Beberapa pertanyaan keluar Dari mulut Elang Ia nampak bingung Dengan apa yang sebenarnya terjadi Abang mengamuk Bahkan hampir saja membunuhku Lihat Abang dengan sengaja Melukaiku Jawab Ega Sembari memperlihatkan lukanya Elang menggeleng Mana mungkin Ia melakukan kekerasan Pada adik kesayangannya itu Beberapa kali Elang memukul-mukul kepalanya Dengan tangan Berharap akan mengingat apa yang sudah terjadi Namun tak satupun Yang ia ingat Selain kejadian Yang ia alami Di mimpinya tadi Aku tidak ingat Aku gila Aku benar-benar sudah gila Ujar Elang Semakin kuat Memukul-mukul kepalanya Bang Sudah bang Aku tidak menyalahkan abang Bentak Ega Sembari menahan kedua tangan Elang Aku merasakan hal-hal aneh Setelah tinggal disini Bahkan rasanya Aku hampir gila Ucap Elang Dengan suara serang Bukankah saja bang Jujur Aku juga merasakan keanehan itu Apa mungkin Sesuatu yang mengganggu kita itu Ingin menyampaikan sesuatu pada kita Perempuan itu Mirip Ernie Dia juga ada ketika malam itu Kau sedang memeriksa kandang kernak Tapi entahlah Apa itu adalah sosok yang sama Atau bukan Aku tidak tahu Ucap Elang Ernie Ernie pacar abang itu Tapi yang aku lihat Bukan dia bang Jangan-jangan yang mengganggu abang Bukan sosok yang aku lihat itu Lanjut Ega Sampai disini ceritanya Nantikan cerita kelanjutannya Di part berikutnya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton